Sebanyak 30 ton beras lokal yang dikoordinir oleh pemerintah kota Jambi guna berupaya menekan angka invasi yang ada di kota Jambi terus dilakukan yang salah satunya dengan mewajibkan para ASN di lingkup pemerintah kota Jambi menggunakan beras lokal ini. Pemerintah kota Jambi mewajibkan para ASN di lingkup pemerintah kota Jambi untuk membeli beras lokal yang telah disediakan oleh pemerintah kota Jambi di lapangan Tinas Pendidikan Kota Jambi pada hari Jumat 16 Desember 2022. Adapun tujuan dari kegiatan ini menurut wakil wali kota Jambi Maulana ialah untuk memastikan suplai beras di petani lokal mencukupi dan meningkatkan daya ekonomi para petani lokal yang ada di kota Jambi saat ini. Maulana mengatakan bahwa saat ini inflasi daerah kota Jambi berada di angka 6,07% years on years. Langkah-langkah penurunan inflasi ini terus dilakukan pemerintah kota Jambi agar tidak terjadi loncakan kembali menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini akan didisimbusikan dengan 6.000 ASN untuk pemerintah kota Jambi. Tentuan kegiatan ini yang pertama ingin memastikan bahwa suplai beras terutama dari petani lokal kita cukup di pasaran. Yang kedua kita membeli dengan harga yang relatif lebih murah dibanding pasaran berarti memberikan manfaat juga bagi ASN. Kemudian yang ketiga bagi petani lokal sendiri dengan dibeli produknya maka daya beli dan kemampuan ekonomi mereka juga terbantu. Gerakan pemerintah beras ini adalah bagian dari program penambulangan inflasi daerah yang selalu secara kontinu pemerintah kota Jambi melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan inflasi di tahap awal ketika dihubungkan dulu ke Ketiri Nasional kemudian juga bertahap berbagai mencengarakan mencabai, subsidi BBM, memberikan buat uang peralatan kepada anak-anak ibu-ibu yang perempuan dan sebagainya kemudian menghasilkan turun-turun 7, sekian sekarang sudah di 6,1 kasus kurutan keempat dulu dan pemerintah kota Jambi diberikan Sandi, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!